Intro Laporan itu tanggal 12 Oktober 2023 Yang dilakukan oleh Ayu Soraya Isi laporannya adalah adanya dugaan perselingkuhan dan KDRT Yang dilakukan oleh Saudara AP Dan laporan itu sudah diterima oleh Kolda Jambi Dan klien kami sudah dilakukan pemeriksaan pada sebagai pelapor Ya tapi ya terserah sih maksud itu setiap orang punya hak masing-masing buat ngelaporin Dan ini ada beberapa foto antara KAP dengan Ayu Yang bisa dijadikan petunjuk dalam hal ini gitu Jadi jangan sampai bahwa pelapor jadi korban gitu Oh kepanggilan belum? Kayaknya baru dikirim deh karena jauh kan? Mudah-mudahan Kolda Jambi melakukan penyidikan-penyidikan secara objektif gitu Untuk laporan itu kemanggilannya nanti akan disampaikan juga ke klien kami atau langsung ke kami gitu Lapor atau langsung ke penasaran Aku kalau datang ya datang aja Udah koordinasi sama lawyer aku ya kalau dipanggil kita datang datang aja di Nardia Udah selesai makan Kanda Oke I love you 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 Melihatnya sebenarnya gak wajar ya karena kan maaf kan Anak kandung itu kan anak tahun juga itu kan lawan jenis Dan benteran kan udah berbeda jadi harusnya tahu batasan Jadi kalau saya pribadi harusnya taruhin penasehati ya Gak harus seperti itu walaupun mungkin kasih sayang seorang anak ke ibu Tapi kalau dari saya pribadi beda sih liatnya Nah sebenarnya wajar-wajar aja ya Kalau gak berlebihan kayak misal kau kan atau cium Kalau itu menurut saya kelihatan batas sih karena udah dewasa kan Aduh kalau saya sih gak tau ya tapi kalau menurut saya pribadi sih gak pantas ya Karena kan beda sendiri anak sambung Tapi mungkin tujuannya mereka itu lain mungkin Tapi kita sebagai netizen ya sebagai orang awam melihatnya sih emang kurang pantas ya Karena kan salah satunya itu Karena anak kandung sendiri aja jarang yang begitu sama orang tuanya Kalau menurut saya sih kurang pantas aja sih mas Ya mungkin Rubennya sayang sama anak Mungkin pemikirannya gak negatif Tetapi sebagai orang tua harus lebih tegas juga sih mengasih tau Karena kan Betan sendiri sudah beranjak dewasa nih Dimana ya namanya pria dewasa semakin dewasa kan pasti perusahaannya berbeda nih Ketika dia waktu pertama kali sama Ruben Saya kira si Rubennya kurang tegas aja sih emang anak ya Kalau kita menurutnya sih kurang pantas aja ya mas Meskipun anak kandung sendiri aja kayaknya kurang pantas seperti itu Apalagi ini anak sambung ditambahkan Betan sendiri sudah beranjak dewasa mas Kalau saya rasa sih kurang pantas apalagi Sarwenda sendiri lagi live kan banyak orang netizen yang melihat Kita kan gak tau orang persepsinya bagaimana berbeda-beda Capek banget sebenarnya Cuman penggiringan sebuah pini akhirnya bisa membunuh karakter seseorang Itu yang sebenarnya Justru kalau tanya tim lawyer Tahan dulu, jangan dulu, tahan dulu, jangan dulu Jadi makanya saya kumpulin aja ini, ini Sampai saya bilang saya udah gak kuat lagi sebenarnya Ngebendeng ini gitu Anak saya juga semakin besar Dia mau kemana batasannya Berteman kemanapun dia akhirnya punya keterbatasan itu Sehingga rasa takut ada gak? Pasti, insecure pasti ada gak? Pasti Tapi ya hal-hal yang kayak gitu kan tidak ada lihat dari fisik yang terlihat banget gitu Tapi kan kita sebagai orang tua atau sebagai suami ini tau Oh ini ada di poin yang gak nyaman nih karena ada ini Baik itu Sarwenda makanya Banyak acara-acara yang mungkin dia itu Gak udah aku di rumah aja Gak aku di rumah aja ya Itu pasti akan berdampak Yang sebenarnya dia tidak ingin ucapkan Tapi saya tahu betul Ada di mana dia lagi di posisi yang tidak nyaman Saya sama istri saya juga menikah sudah 10 tahun ya gitu Saya tahu banget gestur dia nyaman sama tidak Tapi dia tahu banget Kalau dia bercerita Mungkin akan membuat suaminya Lebih kepikiran gitu ya Tapi anak saya juga begitu rasanya Makanya saya pergi ke sini juga kasih tahu dia baru tadi pagi Ya saya mau ke Polda mau bikin laporan Yang biasanya dia Kan kita tahu ya maksudnya pasangan Kalau ada rasa dia tidak nyaman Kita punya rasa atau feeling tanpa dia mengucapkan itu gitu Tapi ada rasa wajah dia tenang sekali ketika saya bilang Saya mau ke Polda sama team lawyer gitu Jadi ada wajah dia tenang Sehingga pemikirannya ya Ada tindakan dari suaminya yang bisa melindungi dia dan juga anak-anaknya gitu Saya tidak ada lelah lah buat saya Saya masih dikasih nafas Masih dikasih kaki Saya Yang penting saya tidak melakukan saya main pukul sendiri Saya tidak main tangkap sendiri gitu ya Walaupun ya mungkin menyelidiki Melihat siapa pelakunya Siapa ini ya Cuman saya selalu konsultasi sih Kayak kontrak kerja atau apapun Pasti konsultasi sama team lawyer gitu Dan gak mau Untuk datang ke sini juga kita pasti pemikiran yang sudah kuat Bukti yang cukup yang tajam Bukti yang sudah kuat gitu Jadi aku dapat Dikumpulin, kumpulin, kumpulin Jadi bukan yang baru Kemarin-kemarin ini baru akhirnya kita maju Udah saya tampung Saya kumpulin, diem Dan buat saya Ini sudah cukup kuat Dan sudah cukup Akhirnya dari team lawyer Oke ini sudah kuat Dipelajari lagi Dipelajari lama juga ya bang Iya cukup lumayan Lama Baru akhirnya kita datang ke sini Tutorial jadi bapak-bapak Pakein baju buat anak kecil Mana baju? Ha, set Kaos celana Dipakein lewat di kepala Jadi dia tidak kepanasan Ya kan ya Eh kaos di kaki Ah Dimasukkan Alamaten punya Ini didikannya radis tau nih Mantap juga Jadi kalau misalkan mau kenci Tidak gitu caranya Eh Salah, salah Salah, salah Salah, ganti dulu Farah, tidak di sini Eh, eh mau ganti naik percet Itu bagian bawah di sini Dan Kalau mendidikannya Sudah benar Tidak, tidak Tidak, tidak 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 Kalau untuk komentar negatif Yaudah kita makan sendiri Yang jelas Aku bekerja sendiri Cari uang sendiri Maju sendiri Ya jalani Nikmati syukur Ini paket Aku udah pengen Menjalani hidup aku lagi yang baru Jadi udah stop tentang itu Yaudah Ya harus 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 Mupon dong gitu Maju ke depan Jangan ke belakang terus Pengen Semangat aja Kembalikan Natali Semangat yang dulu Gitu maju ke depan Ya kalau dari keluarga Semuanya support-support aja Udah lah Jalanin hidup dengan Ini ajalah Udah apa ya Legowo gitu Rasanya gak masalah Itu kan kembali lagi Itu kenaknya Natali ya Ya Dia menurut itu Yang terbaik buat dia Lakukan Gak apa-apa Kita hidupnya Enjoy aja Enjoy your life Oke Itu yang paling Sederhana Natali Natali memang Kalau udah Dekat dengan Siapa saja lah Gak apa-apa Gak apa-apa Masalah Masa depan yang selanjutnya Kan kamu bisa atur sendiri Dia kan cukup dewasa Natali Buruhnya Nomornya Karena waktu itu Kalau salahnya 31 Gak nih Ya kan saya bukan Siapa-siapanya Ngapun kita kecewa Yaudah Masing-masing orang punya Cara mengekspresikan Ya udah 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 lah Udah 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 Besar-besar Ya Masih-masih Gak Gak Kenapa meskipu kecewa Gak siapa-siapa Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya